Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Planet Venus, tetangga terdekat bumi, sering disebut sebagai saudara bumi karena ukuran dan masanya yang hampir sama. Namun, di balik penampilannya yang menawan, Venus adalah dunia yang sangat keras dan tidak ramah bagi kehidupan. Permukaan Venus diselimuti awan tebal yang penuh dengan asam sulfat, dan suhu di sana mencapai hingga 475 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tekanan atmosferiknya juga sangat ekstrim, sekitar 92 kali lebih besar dari tekanan di permukaan bumi, setara dengan tekanan yang ditemukan di kedalaman lautan bumi. Namun tantangan itu tidak menyurutkan semangat para ilmuwan untuk mengeksplorasinya. Untuk itu, mereka mengembangkan pesawat ruang angkasa khusus yang mampu bertahan melawan kerasnya kondisi Venus untuk menjadi yang pertama mendarat di planet Venus. Venera M4 adalah salah satu misi paling berani dan inovatif yang diluncurkan oleh program antariksa Soviet untuk mengeksplorasi planet Venus. Misi utama Venera M4 adalah untuk mempelajari kondisi atmosfer Venus, termasuk suhu, tekanan, dan komposisi kimia. Ini adalah upaya pertama untuk mendapatkan data langsung dari atmosfer planet tersebut. Venera M4 terdiri dari dua bagian utama, modul pengorbit dan kapsul penurun atmosfer. Kapsul ini dilengkapi dengan berbagai instrumen ilmiah untuk mengukur tekanan atmosfer, suhu, komposisi kimia, dan kepadatan atmosfer. Setelah peluncuran, Venera M4 melakukan perjalanan sejauh 54 juta kilometer menuju Venus. Pada 18 Oktober 1967, kapsul penurun mulai memasuki atmosfer Venus. Saat memasuki atmosfer, kapsul dilindungi oleh perisai panas yang dirancang untuk menahan suhu ekstrem yang dihasilkan oleh gesekan saat penurunan. Ketika memasuki atmosfer dengan kecepatan 40 ribu kilometer per jam, parasutnya terbuka, dan antena mulai mengirimkan data. Pada awalnya, tekanan atmosfer mirip dengan bumi dan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Tetapi saat wahana turun lebih jauh ke dalam atmosfer, pembacaan mulai menjadi kacau. Satu atmosfer dengan cepat menjadi 10, 10 menjadi 20 dan suhu lebih dari 200 derajat Celcius, lalu tiba-tiba wahana tersebut retak, dan semua komunikasi hilang. Data terakhir yang dikirimkan oleh wahana tersebut mengungkapkan bahwa atmosfer Venus 22 kali lebih tebal, dan 250 derajat lebih panas dibandingkan bumi. Namun, setelah Soviet mengetahui betapa ekstremnya kondisi di Venus, mereka semakin bertekad untuk mencapai planet tersebut. Kami memodelkan wahana antariksa yang luar biasa ini untuk menunjukkan bagaimana akhirnya Soviet berhasil mendarat, mengambil gambar, dan merekam suara di permukaan planet paling berbahaya di tata surya kita. Wahana antariksa awal memiliki desain yang cukup sederhana. Pendaratnya berupa bola titanium berdiameter 1 meter yang ditekan hingga sekitar 25 atmosfer di dalamnya. Wahana ini dilengkapi dengan beberapa instrumen ilmiah untuk menganalisis atmosfer dan baterai untuk menghidupkannya selama proses penurunan. Pendarat ini tidak memiliki pendorong, hanya mengandalkan hambatan udara dan serangkaian parasut untuk membawanya turun ke permukaan. Namun, dengan atmosfer Venus yang tebal, ini menjadi masalah. Alih-alih jatuh cepat melalui atmosfer dalam beberapa menit, Venera 4 menabrak atmosfer seperti menabrak dinding batu, dan melambat menjadi hanya 18 km per jam, jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Ini berarti wahana harus bertahan selama 90 menit di dalam atmosfer Venus, terus-menerus terpawar panas dan tekanan hingga akhirnya hancur. Soviet menyadari bahwa begitu mereka memasuki atmosfer Venus, waktunya terbatas dan mereka harus melewati atmosfer sebelum tekanan dan panasnya menghancurkan atau melelehkan pendarat. Oleh karena itu, Soviet sepenuhnya memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap Venus. Mereka mengirimkan fax ke NASA meminta bantahan panas khusus, tetapi fax tersebut tidak pernah sampai karena NASA menggunakan teknologi inkogi khusus. Untuk mencapai permukaan Venus sebelum hancur, Soviet mendesain ulang wahana antariksa agar jatuh lebih cepat melalui atmosfer. Mereka menambahkan tali pada parasut yang akan menghentikannya dari terbuka, memungkinkan Venera jatuh lebih cepat. Wahana ini terbuat dari bahan yang akan meleleh pada suhu 200 derajat sehingga parasut tidak akan terbuka hingga wahana berada jauh lebih dekat ke permukaan. Karena tekanan di permukaan masih belum diketahui, para insinyur memberikan pelindungan ekstra pada Venera. Dindingnya dibuat dua kali lebih tebal dan wahana sekarang bisa menahan tekanan hingga 180 atmosfer. Soviet siap menguji Venera 7 dalam kondisi yang sangat ekstrem. Ketika memasuki atmosfer, pendarat melambat sepenuhnya dan membuka parasutnya. Tali tersebut berfungsi dengan baik memungkinkan wahana antariksa jatuh cepat melalui atmosfer tebal Venus. Wahana ini sekarang berada jauh lebih dekat ke permukaan daripada misi sebelumnya. Namun, dengan hanya 3 km lagi, parasutnya robek dan wahana mulai jatuh ke tanah dengan kecepatan 60 km per jam. Soviet mengira mereka mengalami kegagalan lain atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Beberapa minggu kemudian, saat meninjau data, mereka memperhatikan bahwa sinyal yang sangat lemah sebenarnya telah ditransmisikan selama 27 menit setelah pendarat menghantam permukaan. Ternyata pendarat sebenarnya bertahan, tetapi terbalik ke samping, sehingga sinyal antena ke bumi sangat lemah. Luar biasa, data terakhir yang dikirim menunjukkan bahwa suhu di permukaan mencapai 500 derajat Celsius yang mencengangkan. Karena suhu kini menjadi masalah utama yang membatasi waktu mereka di permukaan Venus, para insinyur menemukan solusi pendinginan yang jenius, namun sederhana untuk Venera VIII. Di dalam wahana Antariksa, terdapat balok-balok litium nitrat, zat mirip garam yang memiliki panas peleburan sangat tinggi. Ini adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubahnya dari bentuk padat menjadi cair. Untuk memanaskan bahan ini hingga 1 derajat, dibutuhkan hampir 2 Joule energi per gram. Tetapi ketika mencapai titik lelehnya, perubahan dari padatan menjadi cairan membutuhkan hampir 300 Joule energi. Dengan demikian, perubahan dari padatan menjadi cairan, menyerap sejumlah besar energi panas yang efektif disimpan dalam bahan tersebut. Balok-balok ini ditempatkan di dalam pedarat untuk menyerap panas dan menjauhkan panas dari komponen listrik. Sistem ini bekerja sangat baik dan Venera VIII berhasil mencapai Venus dan bertahan selama 1 jam penuh di permukaan. Soviet sekarang telah menguasai teknik untuk mencapai Venus, tetapi dunia masih belum tahu seperti apa sebenarnya planet aneh ini. Oleh karena itu, Venera IX ditugaskan untuk mengambil gambar pertama Venus. Pendarat ini sepenuhnya didesain ulang sekali lagi. Alih-alih menggunakan parasut untuk penurunan terakhir, Venera IX memiliki kantong udara besar untuk memperlambatnya dan seperangkat kaki pendaratan untuk menyerap dampak. Namun, fitur terpenting pada Venera IX adalah sistem kameranya. Pendarat ini memiliki dua kamera yang dapat bergerak di kedua sisi pendarat yang dapat mengambil panorama 360 derajat dari lanskap sekitarnya. Namun, merancang kamera yang dapat bertahan dari tekanan dan suhu ekstrem di Venus adalah tantangan lain. Kamera-kamera tersebut ditempatkan di dalam wadah tekanan pendarat dan dua periskop menonjol keluar melalui jendela tekanan yang sangat tebal. Di ujung periskop, terdapat lensa kecil yang dapat berputar dan memindai pemandangan 180 derajat dari permukaan. Cahaya akan berjalan turun melalui periskop dan melalui lensa yang akan mengoreksi efek dari jendela tekanan yang tebal. Masing-masing dari dua kamera ini memiliki penutup lensa besar yang dirancang untuk terbuka setelah wahana mendarat. Pada Venera 9, hanya satu dari penutup lensa ini yang berhasil terbuka. Ini merupakan gambar pertama yang diambil di Venus. Pada misi selanjutnya, kamera ditingkatkan sehingga akhirnya dapat mengambil gambar berwarna dengan definisi tinggi. Pada misi Venera 14, sebuah mikrofon dipasang di wahana. Berikut adalah audio asli dari pendarat saat mendarat di permukaan dan instrumen yang mengebor permukaan. Secara total, Soviet berhasil mendarat di Venus sebanyak delapan kali. Dengan setiap misi mengirimkan gambar-gambar yang luar biasa dan data ilmiah tentang planet misterius ini. Prestasi ini belum dapat kita ulangi, bahkan setelah 50 tahun berlalu. Dengan setiap misi Venera, para ilmuwan Soviet mengatasi tantangan yang luar biasa, menunjukkan bahwa dengan tekad, inovasi, dan semangat untuk penjelajahan, bahkan planet yang paling tidak ramah sekalipun dapat dieksplorasi. Kisah Venera adalah bukti keberanian manusia dalam menjelajahi dan memahami alam semesta. Inilah akhir-akhir episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.